Welcome to my channel, Alinsky Cell. Iya, ini dia tampilan gambar LCD handphonenya agak bergaris-garis, mari kita coba cek tampilannya, oke, kita coba buka aplikasi kamera handphonenya, nah, itu dia guys ada garis hitam tebal di layar kaca LCD handphonenya. Oke, langsung saja kita eksekusi, pertama, kita mengeluarkan slot SIM card pada handphonenya. Selanjutnya, kita buka backdoor kesing belakang dari handphonenya. Kemudian, kita buka bau penutup mesin handphonenya satu persatu ya guys. Lalu, kita lepaskan kaleng penjembit fleksibel soket LCD dan soket penghubung papan charger. Kemudian, kita lepaskan beberapa soket pada handphonenya, soket baterai, soket LCD, dan juga soket penghubung papan charger. Selanjutnya, kita lepaskan baterai pada frame handphonenya. Dan juga kita lepaskan plastik pelindung dari baterai handphonenya. Tarik secara pelan-pelan saja ya guys. Karena di belakang plastik itu, ada fleksibel soket LCD dan juga fleksibel soket penghubung papan charger. Kemudian, kita menggunakan bantuan blower, untuk melelehkan lem pada LCD dan frame handphonenya. Supaya kita mudah untuk melepaskan LCD pada framenya. Selanjutnya, kita langsung saja congkel LCD-nya dengan menggunakan congkelan LCD. Kita cari celah yang bagus untuk mencongkel LCD-nya. Iya, setelah kita congkel LCD. Dan langsung saja kita lepaskan LCD pada frame handphonenya. Kemudian, kita bersihkan sisa-sisa lem LCD pada frame handphonenya, dengan menggunakan obeng minus. Kita menggunakan sikat gigi untuk membersihkan bebu yang menempel di frame dan juga mesin handphonenya. Nah, ini LCD baru dari handphone ini ya guys. Kita lepaskan beberapa stiker dan juga kertas yang masih ada di LCD baru ini ya guys. Selanjutnya, kita pasang lem LCD pada frame handphonenya, gunakan lem LCD yang secukupnya saja ya guys. Kemudian, kita langsung pasang LCD barunya ya guys. Setelah kita pasang LCD pada frame handphonenya, kita rat-rat LCD, supaya LCD dan framenya dapat menyatu dengan lem. Selanjutnya, kita lilitkan karet gelang pada handphonenya, tujuannya supaya LCD dan frame dapat menyatu dengan lem. Oke, kita menunggu kurang lebih sekitar 15 menit untuk menunggu keringnya lem antara LCD dan frame pada handphonenya, supaya LCD dan frame pada handphonenya benar-benar sudah menyatu dengan lem, dan lemnya juga benar-benar kering. Oke, langsung saja saya percepat video ini ya guys. Untuk mengurangi durasi waktu yang panjang, setelah menunggu kurang lebih 15 menit untuk pengeringan lem LCD, langsung saja kita lepaskan karet gelang pada handphonenya satu persatu ya guys. Kemudian, kita pasang kembali beberapa soket, soket LCD, soket penghubung papan charger. Selanjutnya, kita pasang kembali baterai handphonenya ya guys, dan jangan lupa juga untuk memasang soket fleksibel baterainya. Kemudian, kita tekan tombol on off atau tombol power, untuk memastikan apakah handphone sudah bisa on atau off, dan ternyata handphonenya sudah bisa on. Lalu, kita pasang kembali kaleng penjembit fleksibel soket LCD dan soket penghubung papan charger. Selanjutnya, kita pasang kembali baut satu persatu pada penutup belakang mesin handphonenya. Terima kasih telah menonton! Kemudian, kita pasang kembali kesing belakang dari penutup mesin handphonenya. Kita erat-erat kesing belakang dari handphonenya supaya rata, dan rapi, serta presisi. Dan, yang terakhir, kita pasang kembali suak SIM card pada handphonenya. Oke, demikian tutorial seputar tentang teknisi handphone dari Alimsky Cell. Salam teknisi handphone, salam satu solder. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya saya lebih giat lagi dalam membuat tutorial tentang teknisi handphone berikutnya. Terima kasih, dan yahoo! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!